jumpa lagi dengan saya kabrindo service channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika ya di depan saya ini ada sebuah rotor atau dinamo untuk swing kipas angin yang toleh kanan kiri untuk kipas tornado ya ini kerusakannya mati ya jajalar tak jajal kondisinya ini masih baru ya si rotornya ini maksudnya baru mau dijajal dari pasar itu belum pernah dicoba alias belum pernah kepakai sama sekali ya dan benar saja tidak muter sama sekali ya posisinya tetap tidak ada dengungan dan pergerakan di sini saya akan coba membongkar gagal produknya itu gimana di sini ada penguncinya kita coba buka pakai pakai obeng nggak kena pakai tang nggak keneng seperti ini ya saya pakai tangkotong untuk mencepatkan kunciannya ya obok bahasa mencepatkan menjugil meleh ini nah embuh wismunlah koknya westi cepat nih lalu kita akan congkel kita lihat isi dalamnya apa seperti pedot kabelnya apa ya seperti seperti kena didandanya apa ya oke nah ini temen-temen isi ini girgir kita siapkan tisu main orang belepotan oke kita siapkan tisu kita ambil pinset kita urutkan seperti ini biar orang kengkelan kengkelan kemasang seperti ini oke seperti ini eh malah kancel seperti ini nah disini ada pencepat penutupnya kita congkel lagi pencepatan pencepatan ini penguncinya penguncinya kita congkel ke lahan oke kita congkel-congkel perlahan atau kita tarik perlahan oke kita sisihkan lalu nah disinilah kumparanya disini kita coba lihat sambungannya nanti sepulet dan bersambungan tak biar gitu ya ini kita buka lagi pelan-pelan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit oh begitu begitu sesuatu deh oke kita akan cek kumparanya apakah kumparanya nyambung atau tidak ya kumparanya sangat uh tipis banget ya yang sebelah sini ini nih 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 ini nyambung atau raih ini sama yang satunya kumparanya Oh yang satu kumparanya potos ya temen-temen nih nih ya putus ya putus ya putus kumparanya putus jadi kita akan sambung kumparan yang salah mungkin kalau di di kamera itu tidak nampak ya oke tak kasih tahu yang putus mudah-mudahan ketok kita akan zoom di juman ketok kilo kumparanya nih yang tak pegang pakai pingset ini ini nyambungnya ke sini nah ini putus kita kita akan solder dulu dan nanti kita lanjutkan lagi setelah tersolder aku di cek pakai AVO ini nyambung orang kumparanya kemudian nyambung baru kita lanjutkan lagi proses pemasangan dan uji cobanya mudah mudah-mudahan bisa ini mosok anjar wisurah kena ketinggung gue gagal produksi gitu Oh jangkrik tenang Oh jangkrik yes tak panasin solder solder kugung ngurep yg mau ranyumet solder lalu tak panasin solder sembari nyambung tabelnya yang putus oke ini sudah tak pasangi ini kita tinggal pasang penutupnya posisinya seperti ini ini as ini nanti masuk ke sini seperti ini nah seperti ini lalu kita kunci tapi sebelum kita kunci kita pastikan lagi bosannya si kumparanya itu sudah nyambung ya Oke kita cek pakai AVO Oke udah jalan Hai tandanya sudah ada sudah nyambung ya kumparan yang kita sambung tadi kita akan tutup dulu sebentar karena ini nantinya nutup ya pasti akan dipukul-pukul pakai palu kita tutup dulu nanti kita uji coba sama-sama setelah kita tutup rapat Oke teman-teman sekalian media sudah tak pantain lagi dan tak pasangi kita pakai paku gue nyoba main kelihatan muter atau tidak ya ya muter ya rindih ya teman-teman gurur nih nge nge yus kita colokan ya misak chop chop colok-colok kita nyalakan oke sudah berputar paku yang saya taruh berputar sudah ya cuman kayak gitu aja ya teman-teman Hai muternya cuman kayak gitu aja jadi ya kalau ini kayaknya sipur kerusakan dari pabriknya ya karena ini masih baru ya beneran masih baru itu saya coba ada orang belanja ke orang muter weh kurang ajar ya eh ternyata cacat dari pabriknya ya weh sebarang saya jeneral jelas ya teman-teman siang krik terang tapi ya setelah masalah sudah saya perbaiki sudah berputar dan bisa dipakai sendiri kalau dijual sudah enggak laku karena sudah kelihatan bekas pahat-pahatan saya ya tapi kalau buat teman-teman kalian sekalian mau coba benerin sendiri monggo mungkin hanya ada kabel-kabel yang putus atau ada penyebab-penyebab lain kurang oli dan sebagainya mudah-mudahan masih bisa diperbaiki rotor atau dinamo kipas angin kalian yang untuk noleh kanan noleh kiri ya segitu aja semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe share ke teman-teman kalian dan wassalam bye bye